Mahkamah Konstitusi, MK, bakal menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024, pada Senin, tanggal 22 April tahun 2024, lusa. Menyikapi itu, tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mengimbau para pendukung, pemilih dan relawan tidak menggelar aksi apapun di hari tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Strategis TKN, Sufmi Dasko Ahmad saat konferensi pers di rumah besar sekretaris bersama relawan Prabowo Gibran, Jakarta, Jumat, tanggal 19 April tahun 2024. Dasko mengatakan, hal ini merupakan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia meminta, para pendukung tak melakukan aksi, baik di MK maupun di tempat lain. Diminta kepada para pendukung dan pemilih Prabowo Gibran untuk juga tidak turun mengadakan aksi-aksi, baik di MK maupun di tempat-tempat lain, kata Dasko. Dasko mengimbau para pendukung tetap tenang dan menyaksikan sidang putusan MK di kediaman masing-masing. Dasko menyebut hal itu merupakan pesan Prabowo agar mempercayakan putusan kepada delapan hakim konstitusi. Pesan dari Pak Prabowo bahwa marilah kita percayakan kepada hakim-hakim mahkamah konstitusi yang tentunya akan mengambil keputusan dengan sebaik-baiknya tanpa mengambil keputusan dengan adanya intervensi-intervensi dari pihak manapun, ucapnya. Dasko mengatakan, TKN juga tak menggelar acara khusus menjelang putusan MK. Hanya saja, Dasko mengatakan, pihaknya bakal menggelar acara nonton bareng, nobar, sidang putusan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.